PYALA MENPORA 2021 Ketemu lagi di channel AM Freekick Kali ini AM Freekick akan membahas berita terupdate Tinas Indonesia Maret Pastinya football lovers udah gak sabar liat beritanya kan? So, terus saksikan berita dari AM Freekick ya Agar football lovers tak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola Link Live Streaming PYALA MENPORA 2021 Persija VS Bayangkara FC Berikut ini link live streaming laga PYALA MENPORA 2021 Antara Persija Jakarta VS Bayangkara Solo FC Yang disertakan di kolom deskripsi PYALA MENPORA 2021 memasuki matchday ketiga Pada grup B, bakal tersaji pertandingan Persija melawan Bayangkara FC pada Rabu 31 Maret 2021 Di Stadion Kanjuruhan Malang, Persija dan Bayangkara FC Masih sama-sama memiliki peluang lolos ke babak gugur PYALA MENPORA 2021 Di Stadion Kanjuruhan Malang, Persija dan Bayangkara Solo FC Masih sama-sama memiliki peluang lolos ke babak gugur PYALA MENPORA 2021 Pada kelas main grup B PYALA MENPORA 2021 Persija dan Bayangkara Solo FC ada di peringkat 3 dan 2 Dengan raihan 3 dan 4 poin Beban ada di Pundak Macan Kemayoran julukan Persija Sebab mereka harus mengalahkan klub berjulukan The Guardian itu jika ingin lolos Karenanya, Marco Simic dan kawan-kawan sudah diinstruksikan untuk tampil menyerang sejak awal Dengan harapan mencetak gol lebih dulu Sementara itu, Bayangkara Solo FC yang cukup hanya dengan hasil imbang Tidak mau terbuai dengan kondisinya yang lebih nyaman tersebut Pelatih The Guardian, Paul Munster tetap menginstruksikan anak-anak asuhnya Untuk dapat meraih 3 poin dengan mengalahkan Persija Ada pun pertandingan Persija menghadapi Bayangkara Solo FC Akan digelar pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di Indosiar Selain melalui siaran televisi Bentrokan tersebut juga bisa disaksikan lewat layanan live streaming Susunan pemain Persija versus Bayangkara Solo FC Piala Menpora 2021 Marco Simic dan Evan Dimas main Duel Persija Jakarta versus Bayangkara Solo FC di Piala Menpora 2021 Dapat diakses via live streaming TV online Indosiar Ini adalah duel penentuan bagi kedua tim Sampai saat ini 3 tim masih berpeluang memperebutkan 2 tiket penempat final dari grup B Yakni PSM, Persija, dan Bayangkara FC Andai PSM mampu memetik hasil maksimal atas Borneo FC dalam laga yang akan digelar lebih dulu Pada Rabu 31 Maret 2021 sore Maka Juku Eja dipastikan lolos 8 besar dengan bekal 7 poin Situasi ini dapat membawa duel hidup mati antara Persija dan Bayangkara Solo FC Dalam laga yang akan dimulai petang hari demi memperebutkan 1 tiket tersisa Berikut prediksi susunan pemain Persija 4-2-3-1 Andri Tani Ardiyasa Otavio Dutra Marco Mota Yan Mota Rezaldi Hehanusa Sandi Sute Mark Lopp Ramdhani Lestaluhu Riko Simanjunta Nofri Setiawan dan Marco Simic Sedangkan Bayangkara Solo FC 4-3-3 Awan Setora Herjo Putu Gede Ruben Sanadi Indra Khafi Hansa Muyama Efon Dimas Muhammad Hargianto Adam Alis Andik Fermanca Renan Silva Dan Osas Taha Persija Jakarta hanya ingin menang atas Bayangkara FC Persija Jakarta akan melakoni pertandingan hidup mati pada matchday pambungkas grup B Piala Menpora 2021 Macan Kemayoran akan melawan Bayangkara Solo FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Pada Rabu 31 Mar 2021 mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Persija kini menempati posisi ketiga klasemen sementara grup B Dengan koleksi tiga poin Macan Kemayoran berselisih satu poin dari pembuncak klasemen sementara PSMA Kasar dan Bayangkara Solo FC di posisi kedua Lalu posisi juru kunci ditempati Borneo FC yang telah gugur sejak matchday sebelumnya Kekuatan Persija dan Bayangkara Solo FC cukup berimbang Akan tetapi Persija tidak akan diperkuat salah satu pemain kuncinya Marco Motta saat melawan Bayangkara FC Pemain asal Italia itu mengalami cedera saat Persija mengalahkan Borneo FC 4-0 pada pertandingan sebelumnya Namun Persija memiliki pemain lain, salah satunya adalah Tony Suciptong yang bisa menutupi absennya Motta Selain Motta, para pemain inti Persija lainnya siap tempur melawan Bayangkara FC Pertandingan Persija kontra Bayangkara FC diprediksi akan berlangsung sengit Meski tak mudah, Macan Kemayoran harus meraih poin penuh pada suri nanti Pelatih Bayangkara Solo FC, kami tahu kekuatan dan kelemahan Persija Bayangkara Solo FC akan berupaya menekan kekuatan permainan Persija Jakarta Dan mendapatkan poin maksimal pada laga terakhir penyesihan grup B turnamen pramusim Piala Menporah 2021 Pelatih Bayangkara Solo FC, Paul Munster mengatakan Tim Persija Jakarta memiliki banyak pemain dengan postur tubuh yang tinggi Dan keunggulan pada saat terjadi tendangan bola mati seperti tendangan sudut Paul menjelaskan dengan kekuatan pada tendangan bola mati seperti dari tendangan sudut Ditambah pemain berpostur tinggi merupakan salah satu hal yang harus diantisipasi oleh para pemain Bayangkara Solo FC Menurut Paul, para pemain Bayangkara Solo FC juga sudah mengetahui kelebihan permainan Persija Jakarta tersebut Ia akan mempersiapkan beberapa strategi khusus untuk menahan kekuatan tim berjuluk Macan Kemayoran itu PSIS dan Barito Putra ke delapan besar Piala Menporah PSIS Semarang dan Barito Putra lolos ke delapan besar Piala Menporah 2021 Dengan menempati posisi 2 teratas klasemen grup A Setelah pertandingan terakhir grup mereka di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada selasa 30 Maret 2021 Dalam pertandingan yang dimainkan lebih awal, Barito Putra bermain imbang dengan Persikabo 2-2 untuk menempati posisi kedua dalam klasemen dengan nilai 5 Hasil 1 kali menang dan 2 kali imbang Persikabo menempati urutan ketiga dengan nilai 2, hasil dari 2 kali seri dan 1 kali kalah Gol Barito Putra dicetak oleh Casio Francisco pada menit ke-49 dan Benny Oktavianto pada menit ke-82 Sedangkan gol Persikabo diciptakan oleh Ahmad Nufian Dhani pada menit ke-36 dan Andi Setia Nugroho pada menit ke-50 Setelah pertandingan tersebut, PSIS menyingkirkan Arema FC dengan skor 3-2 sekaligus memastikan lolos ke delapan besar PSIS menempati posisi teratas klasemen grup A dengan nilai 7, hasil dari 2 kali menang dan 1 kali imbang Well done, tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru timnas Indonesia dan pemain-pemainnya ya Football Lovers Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya Oke, sampai disini dulu ya Football Lovers Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Sampai jumpa di berita terbaik kalian Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya